Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini yang mana beliau mengkritik sistem kita yang lemah kerana ramai pemikir pengampu. Dan daripada kenyataan itu saya dapat melihat juga beliau merujuk pada seluruh sistem itu menjadi lemah malah para pemikir terbabit lebih ramai menjadi pemikir yang lesu dan mengampu daripada berani mengungkapkan pandangan mereka. Itu adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan berkenaan dengan isu rasuah dan penyelewengan pula, beliau berkata memasukkan satu atau dua orang ke dalam penjara sebenarnya belum lagi mampu menjadi pengajaran kepada pemimpinan dalam negara kita ini. Dan apa juga yang beliau katakan di sini juga, apa yang saya lihat hampir setiap proyek besar wujud ketirisan dan komision yang sebenarnya rasuah itu berlaku dan kadangkala jumlahnya besar. Ini merunsingkan kita dan saya bimbang amalan ini menjalan masuk sampai ke bawah petakbiran. Jadi apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu lemahnya sistem kita kerana ramai pengampu ini yang mana sebelum ini, sebelum kita menjadi kerajaan, kita juga dapat lihat ramai tokoh-tokoh hebat seperti pengenalisa politik, seperti profesor-profesor. Mereka membuat andaian-andaian, mereka membuat satu daripada kajian-kajian mereka yang kita rakyat katakan sebagai berat sebelah ataupun kenyataan-kenyataan mereka yang berat sebelah yang mana tidak menguntung ke rakyat. Umpama yang kita paling jelas dengar kritikan rakyat adalah berkenaan dengan isu apabila ada seorang profesor yang dikatakan sebagai profesor kangkung. Ini juga salah satunya contoh yang tidak memberi manfaat apabila seorang profesor, seorang dokter pasafah, mereka yang mempunyai kebolehan kepakaran, akhirnya mereka menjadi pengampu, hanya untuk mereka nak mendapat tender, mendapat projek ataupun mendapat jawatan. Ini amat merugikan negara. Dan apa yang kita lihat apabila kenyataan yang dikeluarkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan isu raksuah yang mana sebelum ini kita dengar kerajaan-kerajaan yang lalu mengatakan bahawa mereka ingin membentras raksuah, membentraskan penyelewengan. Tetapi akhirnya hari ini apabila Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri itu sendiri, beliau juga menjadi Menteri Keuangan, akhirnya beliau boleh melihat dengan jelas berapa sebenarnya ketirisan apa sebenarnya yang telahpun berlaku melibatkan ketirisan yang begitu besar, yang melibatkan komision yang menjadi satu rasuah besar dan akhirnya menjadi satu jumlah yang juga besar, melibatkan kepimpinan dalam negara kita ini, melibatkan ahli-ahli politik, melibatkan mereka yang bernilaga dan sebagainya. Ini adalah sangat membimbangkan dan kita selama ini mengkritik negara jiran kita. Tetapi ke mana parti politik yang sebelum ini memerintah seperti PAS yang melawang-laungkan isu seolah-olah mereka nak membentraskan satu perkara menjadikan dia lebih baik, ternyata hari ini terbukti apabila kita lihat saban hari, setiap hari di media sosial, setiap hari di media-media yang hari ini menjadi media yang keluarkan kenyataan untuk kerajaan, kita boleh lihat bahwa setiap hari SPRM membuat tangkapan, setiap hari SPRM ada menyiasat. Jadi di sini rakyat boleh lihat bahawa semenjak Dato' Sri Abdul Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita lihat semakin baik itu ada dan kita tahu bahawa ini akan memberi manfaat kepada rakyat supaya rakyat tidak hilang kepercayaan kepada pimpinan politik yang mentakbir negara ini. Jadi ini yang saya lihat bahawa ketegasan ataupun komitmen Perdana Menteri kita untuk membuatkan pemasalahan dalam negara kita ini selesai tidak begitu mudah kerana yang ditinggalkan kepada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kita ini adalah sebuah kapal yang sudah pun tenggelam yang mana kita nak pump kembali supaya naik lagi supaya tidak tenggelam lagi ataupun nak diapungkan itu adalah satu perkara mudah yang mana juga tadi saya sempat bermesuarat dengan Menteri Kesihatan kita apabila beliau adalah seorang Menteri Kesihatan dan juga seorang Menteri yang pertama menjejak kaki ke bumi kenyalang dan akhirnya beliau kata apa yang berlaku hari ini yang mana apabila PH memerintah kita boleh mengurangkan hutang itu sedikit tetapi apabila Kerajaan Perikatan Nasional yang memerintah dan akhirnya hutang negara bertambah kepada 1.3 triliun ini adalah satu jumlah yang bukan sedikit yang mana ditanggung oleh rakyat untuk membayarnya dan akhirnya yang amat berhormat Perdana Menteri kita terpaksa membuat satu penyebatan yang mana Menteri-Menteri yang ada juga perlu ditolak gaji mereka dan sebagainya sehingga kan beliau sendiri tidak mengambil gaji dalam isu ini itu yang kita lihat hari ini bahawa inilah komitmen inilah tokoh yang kita nak menjadi pemimpin negara kita yang dinantikan oleh rakyat Malaysia ini tetapi kita tahu bahawa kita menunggu sehinggakan ke PM10 akhirnya tertunda juga walaupun Kerajaan Perpaduan tetapi yang rakyat mahu adalah beliau menjadi Perdana Menteri kita jadi hari ini sedikit demi sedikit apabila beliau menerajui negara kita boleh lihat dalam beberapa bulan ini akumatman itu menjadi satu teras utama kepada beliau iaitu melihat segala kementerian dan setiap minggu juga yang seperti mana yang beliau katakan beliau akan memperingatkan kementerian-kementerian berkenaan dengan isu-isu penting yang melibatkan keterisan yang melibatkan isu-isu pengagihan projek ini agar perkara itu dapat memberi kemanfaat kepada rakyat seperti mana yang mana juga komitmennya beliau apabila sebelumnya kita menjadi Kerajaan dan apa yang kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan di sini beliau juga menegaskan tidak akan lagi mengumumkan sebarang projek tanpa melakukan penelitian rapi hanya kerana mahu mendapatkan sekongan ramai ini adalah kata Dato' Sri Ana Ibrahim bukan amalan saya untuk memenangi hati rakyat dengan mengumumkan projek kita kalau boleh kita mahu umum projek kita perlu ada penelitian ketika ada persetujuan agensi pusat supaya ia telus jika tidak umum projek itu tapi ada pun tidak dilakukan dan beliau juga mengingatkan berapa ratus projek di Felis sebelum ini belum jalan lagi terutamanya sebelum Pilihan Raya Umum ke-15 dan perkara ini pada saya bukan saja berlaku di Felis tetapi di seluruh negara ramai projek yang telah diumumkan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu belum dilaksanakan kerana kita tahu projek-projek ini banyak yang mengalami masalah tetapi separuh daripada duitnya pun dah hilang ini adalah kikat contohnya di Sarawak banyak projek-projek tergendala yang mana projek yang melibatkan bekas Perdana Menteri kita dulu iaitu projek solar juga banyak yang tergendala dan apalagi di kawasan-kawasan pedalaman jadi komitmen yang ada yang amat berhormat Perdana Menteri hari ini sebenarnya inilah yang dinantikan oleh semua rakyat Malaysia dan kita juga melihat bahawa pemimpin-pemimpin negara kita ini harus berhenti daripada mereka menjadi pemikir pengampu agar negara kita ini bertambah baju seperti mana negara jiran-jiran kita yang semakin berkembang pesat semakin ke depan tetapi kita semakin mundur ke belakang disebabkan oleh rasuah-rasuah yang ada dalam negara kita ini dilakukan oleh kepimpinan-kepimpinan tertinggi tak kira daripada politik ataupun kerajaan yang mana melibatkan projek-projek yang begitu besar so itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini sekian terima kasih selamat menikmati